Cak Imin sebut sudah lakukan survei internal untuk Pilpres klaim hasilnya bagus di Jawa Timur. Bakal Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku telah melakukan survei secara internal untuk Pilpres 2024 untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini lantas mengatakan bahwa hasil survei bagus di Jawa Timur, meskipun tidak secara detail menyebutkan angka. Saya sudah survei, ini Jatim, Jawa Timur, ya? Kemarin ditanya Jatim, surveinya sangat bagus, kata Cak Imin. Cak Imin kemudian mengaku seringkali melakukan survei secara internal untuk melihat peta kekuatan elektoral. Survei internal itu, menurut Cak Imin, akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan di Jawa Timur dan akan disebar ke wilayah Pulau Jawa lainnya. Diketahui, Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan menjadi bakal Cawapres Anies Baswedan. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS.